Muhammad Sejahtera Dwi Putra untuk kedua kalinya mempersembahkan medali emas lewat cabang olahraga menembak di ASEAN Games Hancho 2022, Cina Selasa 26 September. Jika kemarin medali emas pertamanya datang lewat nomor 10 meter running target perorangan Putra, kali ini dia kembali di posisi pertama untuk nomor perorangan Putra 10 meter running target mix. Bagi petembak, pikiran yang jernih sangat penting agar bisa menembak secara maksimal. Itulah mengapa pelatih cabang olahraga menembak, Mas Ruri, betul-betul memastikan agar anak didiknya bebas dari distraksi. Mas Ruri belajar dari pengalamannya beberapa tahun lalu ketika konsentrasi atlet terganggu akibat hal-hal di luar teknis yang mengakibatkan pertandingan tak berjalan sesuai harapan. Tantangan yang terperat adalah dua hari menjelang pertandingan, saya harus sedemulian ekstra menjaga mental dan pikiran si nomor Maseke, karena terutama karena memang di saya ikuti mereka yang saya ambilkan untuk dibilih, untuk mengangkat tim. Tera, begitu sapaan akrab sang atlet, ditemui usai pertandingan di Fuyang Sihus Sports Center mengakui cabang olahraga yang satu ini sebagian besar mengandalkan kekuatan otak. Dia sengaja menitipkan ponsel kepada sang pelatih, juga getol beribadah agar pertandingan berjalan mulus termasuk membaca ayat suci Al-Quran bersama rekan-rekannya. Pada ASEAN Games 2018 di Jakarta, Tera hanya membawa pulang medali perak. Kerja keras dan keinginan membuktikan potensi diri membuatnya berhasil meraih potensi yang lebih tinggi. Dari Hangzhou, China, Nanin Junior, Kantor Berita Antara, mewartakan.